Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong without a candle, I'll be my brain Pelatih Uni Emirat Arab U17 Alberto Gonzalez Cabot mengakui memerintahkan pemain tampil keras lawan tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 di Stadion Pakansari, Rabu UEA sempat menyeimbangkan kedudukan usai tertinggal dua gol di babak pertama Namun menurut Alberto Cabot, anak asuhnya mengalami kesulitan ketika Arhan Kaka mencetak gol ketiga bagi Indonesia Juru taktik asa Spanyol itu menyebut pemainnya sulit tampil lebih rileks di babak kedua Itu tak lepas dari emosi yang tidak terkendali lapangan Apa yang terjadi di babak kedua, kami mencoba bermain 50-50 seperti Indonesia dan kami mencoba setengah mati Setelah gol ketiga Indonesia kami mencoba bereaksi Ketika pemain mencoba lebih santai, memang lebih sulit Kami bermain dengan cara kami tapi pemain seperti yang dibilang, mereka lebih emosional dan merasa gugup Saya berharap pemain mengambil pelajaran dari laga ini Alberto memperingatkan pemainnya untuk mengutamakan kontrol permainan jika melawan Indonesia Pengendalian laga sempat efektif bagi UEA saat membalas dua gol lawan dan sempat menyeimbangkan permainan Tentu kami bicara kepada pemain di babak pertama agar mengendalikan permainan Pada 25 menit pertama kami kebobolan dua gol kemudian membalas dua gol Saya bilang ke pemain untuk mengendalikan permainan, ini adalah tim kami Ucapnya, kekalahan 2-3 dari Indonesia membuat posisi UEA kini turun ke runner-up dengan 6 poin Terima kasih telah menonton!